Hai The Tickers, wah kali ini kontennya kayaknya bakal bikin The Tickers ngiler nih, harus di warning dari awal karena viral kali ini bersama Fyadi bakal kenalan sama chef tiktok yang suka videonya FYP di tiktok aku dan aku kelihatannya cuma bikin ngiler sama bikin ngangak, soalnya kadang-kadang yang stick yang dia masak tuh mahal banget dan kayaknya sih ya kalo diliat dari video tuh enak banget gitu loh langsung aja kita kenalan sama yang masaknya, ini dia Dims The Meat Guy Tidak, teh, 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 dan jamur termahal di dunia Black Travel ini harganya 7 juta, daging wagyu MB12 terbaik di dunia mari belinya bagus sekali, aku pake maldonsol, taburi hingga merata steaknya tidak perlu dimasak dengan minyak, karena kita akan masak dengan lemaknya mari kita masak, ini kucingku, namanya bolen, steaknya sudah matang ini aku tambahkan emas 24 karat, mari kita potong steaknya adikku ingin mencoba, dia suka sekali, silahkan mencoba wagyu A5, ini A6, Japanese wagyu A6, gua pun juga masih gak percaya sampai sekarang cuman tadi pas gua ke toko daging, terus gua liat daging ini tulisannya A6 gua tanya lagi dong kemasnya, ini beneran mas, bener mas, asli dan ini grading baru dari kota Matsusaka di Jepang, wow gua cuman bisa bilang, wow daging seindah ini, bagusnya kita nikmatin dengan perlahan gila nih, kayaknya gua udah terbang banget sih nah, itu Gim Smith Day itu namanya dari mana mas awalnya? ini nama sebenernya dari istri dulu oke jadi karena kan dulu tuh aku pas pertama upload tiktok terus tiba-tiba viral dan emang daging kan, dan abis itu aku udah deh daging terus nah, terus namanya tuh tadinya tuh pingin ada food-foodnya atau makan apalah gitu lah, namakunya kan cuman istriku tuh bilang, ah terlalu mainstream, nah kamu kan daging yaudah deh, jadi disingkat Dims, bukan Dimas, terus The Meat Guy jadi brandingnya tuh lebih kuat katanya, yaudah deh mas Dims juga katanya, ini aku panggilnya mas Dims, mas Dimas? mas Dims aja boleh mas Dims, oke ini mas Dims, katanya gak mau masak selain daging, bener gak sih? sama tuh ada video tiktok ya, maka kan suruh masak sayur, salah channel nih kayak ini gitu sebenernya sih, iya sih sebenernya iya ya karena aku tuh dari dulu, makan itu pasti pake daging karena, kan aku fitness dulu sih sering, cuma sekarang udah gak jarang karena pandemi kan sehernya yaudah kebiasaan deh makan daging mulu jadi kok gak makan daging tuh kayak gak makan gitu oh gitu? iya sehari tuh pasti makan daging apa gimana? pasti pasti, mau ayam, ikan, sapi, pokoknya harus dari daging harus dari daging, agak mahal ya gaya hidupnya ya tapi kalo misalnya ngomongin kabar, mas Dims sekarang gimana nih? baik kan? kabar alhamdulillah baik baik, terus katanya sedang menantikan seorang baby iya bener wuuu, gudu sekali kesibukannya apa sih lo sekarang? sekarang ngurusin istri, udah pasti ya karena nanti ada calon baby, terus of course masak dan sebenernya lagi sibuk banget bikin konten untuk tiktok karena, kan aku kan konten ini kalo gak salah udah hampir setahun yaudah kayak sekarang ini lagi on fire banget, entah kenapa lagi apa ya, viewsnya tuh gila-gila banget di tiktok nah ini tuh awalnya memang mas Dims ini suka kulineran, suka makan daging atau memang chef beneran, pernah sekolah chef atau gimana nih? kok bisa sampe kontennya masak gitu? jadi sebenernya tuh aku pas kuliah, semester 6 tuh dulu S1, aku dikirim ke Jerman nah disitu aku sih sebenernya kerjanya itu jadi keuangan tapi di salah satu restoran Itali, cukup besar restorannya terus yaudah aku kan anak kuliah jajannya juga disana kan lumayan karena mahal-mahal jajannya disana dan mau jalan-jalan kan terus uangnya juga seret yaudah kerja disana juga jadi chef, jadi tukang masak lah gitu setahun abis itu yaudah aku jadi suka masak, belajar terus pulang sempet buka bisnis buka bisnis terus bisnis apa tuh waktu dulu? bisnis pasas sih dulu di kampus cuman iseng-iseng doang udah tuh kan gak jalan lagi, iseng doang sisanya udah sering masak doang dan emang suka makan daging suka kulineran apa nyobain tempat steak di Jakarta nah tapi sebelum konten habis itu pas pandemi hits kan weva kan jadi udah banyak waktu yaudah deh sekarang dikontenin deh bisang masak di rumah aja gitu gimana sih rasanya sebenernya kalo masak itu aku dejaharin dulu sama yang punya restoran nah tapi itu basic, nah sisanya aku kalo ngolah daging sendiri sebenernya aku juga belajar itu mungkin baru sih dikatakan 2019 sampe 2020 awal lah start-start konten itu aku juga kayak sehari pas sebelum konten tuh deket-deket mau main tiktok deh lagi sering makan steak gitu masak sehari bisa 8 daging steak dan gagal semua kok bisa mas? belajar oh maksudnya definisi gagal menurut mas Dims tuh kayak gimana? well dan terus masaknya 10 menit terus warnanya gak cakep rasanya pahit lah masa sih mas bisa makan? iya iya dulu belajar banget cuman dulu kan masih sebelum nikah kan tinggal sama orang tua dan ada adek-ade kan jadi ada yang bantuin tuh makan oke yaudah jadi mereka yang mencobain makan steak steak well dan keringin percobaan jadi ya oke 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 itu kalo kata orang kalo di meme-meme kalo well done katanya empal ya mas? iya sayang itu makan steak namanya iya oke terus mas juga sempet viral nih videonya gara-gara konten masak daging yang bergrade-grade yang sampai grade A6 iya yang termahal bener-bener yang sekecil remang AC 2,5 eh 2,4 sekian ya mas? iya iya itu sekilonya sih sebenernya sekilonya ya sekilonya jadi itu kan kalo grading daging kan wagi itu kan jenis sebenernya tuh wagi itu tuh jenis daging yang paling juicy lah paling empuk dan gradingnya tuh bisa sampe ada level 1 sampe level 12 oke itu tergantung dari marbling level marbling level tuh apa nih mas? kalo misal yang awam nonton kayak aku kan cuma tau makan daging empal rendang iya terus sekarang slice beef gitu iya jadi kan grading itu kan ada A5 A6 ini kan A6 ini baru sebenernya jadi A5 itu ditentukan dari apa level marbling yang tadi itu marbling itu serat dalam daging lemak gitu ya iya jadi itu garis-garis putih lemak serat lemak itu tuh namanya marbling jadi semakin kompleks semakin banyak itu semakin juicy oh gitu auto enak jadi less apa bumbu itu lebih enak jadi cuma pake garam doang juga udah oke oh gitu mas? jangan terlalu banyak bumbu kalo kita kan di indonesia makan kok kaya saus kayak bulan buku nah mushroom itu aku anti sebenernya makanya sering banget di konten gue kalo diperhatiin tuh aku jarang pake saus aku pake saus tuh kadang-kadang kalo ada yang request oh jadi aku mau nyobain rasa originalnya itu nah jadi A5 itu selain tadi level marbling jadi dari warna tekstur aroma juga gitu terus sama yang paling penting yield apa ya namanya itu yield percentage jadi satu sapi itu di jepang itu kan ada banyak apa peternakan nah setahun itu cuma ada berapa sapi doang yang dikategorikan sebagai A5 oh gitu iya itu bisa dibilang kayak langka langka sebenernya makanya mahal gitu jadi semakin apa satu peternakan itu cuma dapet dikit sapinya yang A5 ini itu semakin mahal gitu ini buat tau mendah-mending ya mas ya yang ada di social media kepo pasti kenapa mas mau spend sebanyak itu maksudnya semahal itu untuk seonggok daging sapi sebenernya aku itu beli experience jadi memang sih jujur itu mahal dan mengerogoh kocek tapi jujur lagi sebenernya itu investment untuk dunia perkontenan oke nah itu menarik tuh tapi kalo untuk sebuah daging itu aku rela spend untuk experience itu sih karena emang rasanya itu kan apa ya itu tuh aku suka banget gitu loh daging steak dan yaudah lah ngobain ini, 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 ini bisa dibilang hobi gak sih? sebenernya hobi sih hobi ya ya misalnya cowok hobi ngoleksi apa miniat apa sih action figure spendnya di situ nah mas Dems ini spendnya di daging daging oke tapi sekarang kalo beli daging nih mas Dems lebih ke experience atau makan pribadi di konten sendiri atau gue sebenernya kalo untuk semakin kesini ya jujur karena sering banget masak steak lama-lama lumayan agak bosen gitu loh karena kan lumayan agak lumayan agak belum bosen banget soalnya aku mungkin belum nemu apa ya kan kalo di jepang itu kan macem-macem ya jadi kondisinya tuh agak terbatas dan memang susah dicari jadi dagingnya ya aku ada langganan lah gitu tapi mulai kesini sih tujuannya sebenernya buat konten dan aku selain experience buat diriku sendiri jadi aku pengen educate apa orang-orang di Indonesia itu untuk lebih mengenal steak gitu jadi gak melulu menengah ke atas kan biasanya kan yang makan steak kan jadi aku juga biasanya kasih tips and trick gimana caranya semua orang tuh bisa nikmatin daging steak gitu iya sih sampe mas aku inget tuh ada videonya kayak perbandingan sirloin tenderloin sama apa deh satu lagi mas reply tujuannya pengen bikin orang masak steak atau tujuannya pengen apa namanya promosiin konten mas Dims sebenernya pingin banyak orang lebih tau steak dan lebih sering makan daging steak ngeracunin sih sebenernya karena rakin tiktok iya karena jujur gara-gara lagi banyak yang viral video tuh banyak banget yang gini yang like mention gitu-gitu jadi ngomong sakit banget akhirnya loh lho loh sakit tuk ini pertama kali loh bolan kayak gini maaf ya maaf maaf yauduh bolan nakal nih aduh sebenernya tujuan pertama itu pingin meracunin orang-orang buat sering masak steak Dan lebih mengenal apa sih itu daging steak dan gimana cara ngolahnya Supaya ya kalau misalkan kita masak steak gitu, makan steak kan gak sering kan Biasanya paling sebulan sekali, even mungkin dua bulan sekali gitu Bener 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 Iya kan, cuman once orang itu beli, mungkin gradingnya gak bagus, dia bisa masaknya bener Equipmentnya juga lengkap, rasanya juga bisa jadi ini top, bintang lima lah gitu Nah Mas Gips ini kan udah kayaknya ngelotok banget tentang dagingnya kan Terus udah collab juga nih, aku liat liat sama beberapa Chef Arnold Terus kayak beberapa public figure lah ya, yang kita tau Nah sebenernya ini gak sih goalsnya Mas Gips? Lumayan, itu kayaknya si Bolen gak kalah gini Kayak pelang nih Sebentar ya, sebentar ya Kok-kok-kok gemes banget cik Ini ada setannya deskripsi gitu Kayak jarang sholat nih Aduh gemes ya, Bolen Nah itu tuh emang tujuannya Mas Gips buat konten tuh untuk itu, maksudnya berfame Atau memang, iya kebetulan aja sih Mas Jujur sih, aku tuh sebenernya bukan orang medsos banget Gaptek malah, jadi most of tiktokers itu kan lebih muda daripada aku Adalah, ya gitu loh Memang Mas Gips bukannya baru umur 27 kemarin? Ya iya sih, cuma tuh tergolong aku tuh kayak enter their world gitu loh Nah jadi, iya gimana ya Memang aku tiba-tiba masuk gak sengaja Ya seneng aja sih sebenernya dapet temen gitu loh Tapi ya seru-seruan aja Cuma kalau misalkan collab itu Sebenernya, kayak audiensku Itu kan pasti ada yang kenal mereka Audiens mereka mungkin ada yang kenal aku juga Jadi tuh, jadi banyak gitu ya Iya, mungkin menurutku tujuan collab itu tuh jadi lebih engage gitu loh Masing-masing audiens Tapi kalau untuk nambah followers, jujur sih gak gimana sih Gak sebegitunya gitu loh Balik lagi dari kontennya masing-masing dong Tapi kan udah sampe kayak followersnya udah banyak banget Mas di tiktok Terus sekarang udah merambah ke Youtube juga Iya, iya Nah, apakah mau diserius ini profesi chef tiktok? Pingin sih sebenernya Oke, berarti tujuan kedepannya adalah apa nih Mas? Tujuan kedepannya mungkin aku pingin buka FnB Oh iya Ya, FnB Ini lagi nyari partner sih Terus sama mungkin Youtube ya Youtube ini 2021 Semoga lah ini subscriber 600 ribu, amin Amin ya Tapi mau nanya sedikit agak kepo Di balik video-video ciamiknya Mas Dems, siapa sih yang lo videoin? Wah, tentu saja Ibu negara Iya dong Istri tercinta Backgroundnya apa sih Mas Dems ini? Aku sebenernya entrepreneur Kebetulan aku Sebenernya main jobku itu Aku ada bisnis Di dunia digital marketing lah Jadi lebih ke software house juga ya Website, app sama ngurusin sosnet Kok gak ada hubungannya sama masak sama sekali ya Mas? Gak ada Sebenernya Cuman ya ini Tiba-tiba karena ya itu viral Tiba-tiba Di tiktok Satu video Belanja Ada banyak banget ya yang endorsekan mas Ya lumayan lah Lumayan lah Ya Gitu kan Terus ada gak sih yang kayak pengalaman-pengalaman yang kayak namanya kan baru terjun ke dunia Apa Perdigitalan seperti ini Entertainment lah ya Ya entertainment gitu Nah kaget gak sih masnya tiba-tiba Mas tolong dong komosiin gitu Kayak sempet ada Counter shock gitu gak sih Kayak dari dunia Apa Entrepreneur Ya Jujur shock sih Karena aku orangnya kan Kaku kan Karena memang ya udah Aku ngurusin bisnis Terus Ah gak gak mau di depan layar Ah gitu Ya Ini udah Udah latihan gitu loh Gara-gara Terpaksa kan Terus kayak Begitu chef Arnold juga kesini kan Pertama kali Itu aku juga kayak ngerasain Ada kamera nih Kamera Terus lighting Banyak banget Timnya rame Disini dirumah Juga kayak Keringat dingin tuh Tapi lama-lama ya udah Untungnya Iya Yang chef Arnoldnya Atau apa Lawannya ini Juga jago membawa Sosana gitu loh Tapi ini kan juga udah Pengalaman juga Jadi ya Aku ngikutin sih Ngikutin yang Jadi lawan bicara Tapi sempet yang Kaget-kagetnya itu Gimana Ceritain dong mas Misalnya kayak Pernah waktu itu Minta di endorse Berapa produk Dalam suatu hari Kayak keteteran gak sih Secara kita bukan Selegram kita Mas dims maksudnya Kalau gitu Iya sih Sempet kaget Tahun lalu sebenernya Pas abis puasa Abis lebaran Itu Lagi rame-ramenya Sampai itu brand Jujur itu ada 45 brand Dalam sebulan 45 brand Sakit Even kan Sebulan itu kan 30 hari ya Itu yaudah 45 hari Sehari dengan gua mungkin Iya Plus Konten original Plus sambil kerja gitu Jadi Ya untungnya Ada istri Jadi bener-bener Yaudah bagi-bagi tugas Mungkin Nanti istri Dia bantuin edika Aku VO gitu kan Terus nanti Nyiapin bahan Belanja Terus ada yang nyuci Gitu Terus aku sambil prepare Bahan selanjutnya Nyuci ya Kan abis masak pasti nyuci Itu dia sih yang Jujur Jujur content food Masak ya Itu lumayan sulitnya ini Di Masak Nyuci Belanja Masih bersih Ya begitulah Tapi ngomong-ngomong belanja Nih mas Aku sebenernya penasaran Sama Isi kulkas Mas Ding Gada apa-apa kok Maksudnya Di koleksi Daging yang Kayaknya ada yang mahal Gak sih Kalo misalnya Sekarang hobi Iya Ya mungkin adalah Satu dua lah Oke kalo gitu Aku juga udah sediain sih mas Sebenernya Daging bawa dari Rumah Iya dong Daging apa tuh Dagingnya Aku tuh gak ngerti ya mas Jadi Jadi aku kemarin nanya temenku Yang katanya recommended Adalah Rip I want you Rip I want you Ya MB12 Hah serius Serius Iya gak sih Itu level paling tinggi Di dunia 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 Itu Bagus banget dong Itu lagingnya Iya Top of the top itu Wah mantep kalo gitu Untuknya sih pake uang kantor Gak bangkret-bangkret amat lah ya Boleh dong mas Aku dimasakin Jadi aku gak cuman ngeliat Mas Dimz di Tiktok Aku juga bisa ngerasain langsung Jadi Bisa dimasak nih dagingnya Bisa dimasak Langsung ke kitchen kali kita Langsung deh Wah asik nih Yuk Jadi kan kita langsung ke kitchen Sambil ngoprak-ngoprak Kulkasnya mas Dimz Waduh Yuk Mas sekarang kita udah di kitchennya mas Dimz The Beat Guys Tadi sesuai janji Kita akan Bongkar Isi kulkasnya Waduh Waduh Kita harus Sidak ada apa aja Buka nih Buka Coba mas Ini berantakan nih Ini banyak banget ya ampun Ini daging dari sampe bawah nih mas Ini daging semua Wah gila ini yang paling mahal kira-kira yang mana ya mas Yang paling mahal sebenernya harus cari Tapi ini kebetulannya ada yang nongol nih Sani Dekat ya Ini yang paling deket nih Oh ini dari apa nih Ini Repai Wagyu MBS 12 nanya sama Oh seneng aku bawa Mahal kan pasti belinya kan Mahal banget sih Mahal kan Ya bener Ini berapa gram mas Ini aku 300 gram sih ini MBS 12 Kayak lah harga 500 ke atas lah ya Betul betul Mahal belinya pasti bagus ini Ada emas emas juga nih Ini steak 24 karat Hah? Gue boleh gak sih mas? Boleh boleh Buat konten TikTok itu ya? Iya Ya ampun Ini udah disimpan nih cuma nih gak habis nih ya Jadi banyak banget daging-dagingnya habis bikin konten Tapi gak selesai makannya Karena kita cuma berdua Oh my god Jadi kalo misalkan ada yang mau bantuin boleh deh mampir Silahkan detikers yang mau mampir karena mas Di Sukarela deh Sukarela nih mas Di Sampai atas apang dikasih steak juga? Sering Malam-malam biasanya kan konten tuh sampe jam 12 malam kan Terus wah kita udah kenyang banget udah deh Pas sapam deket ya kita hantar ini Eh gimana caranya jadi sapamnya mas Di Gap banget tetangga deh At least Cukeran-rantang tapi isinya steak Nah mas Di Nah mas Di Aku udah bawa nih yang aku Waduh ini sih daging bagus banget ini MB Apa mas? MB12 Wagyu Nah ini gimana sih mas cara masaknya yang simple Oke Oke Jadi ini step pertama ini basic steak Jadi kalo kita misalkan mau masak sebelum bumbuin tuh harus di tap-tap namanya Oke Ini kita keringin Nah pakenya tuh tisu kasar Ini tisu dapur Jadi Bukan tisu wajah ya mas ya? Bukan Ini kan tapi kayak ngelap makeup kan ini kan Iya bener-bener-bener Nah itu Eh tapi ada yang cuci loh mas Aduh jangan tuh Gak boleh Gak boleh Jadi kalo dicuci tuh bakterinya bakal kesebar Oh gitu Iya Tapi kalo gak dicuci gini apakah steril? Steril Steril ya Steril Kalo belinya di tempat yang memang bagus Bukan bagus lagi tapi terpercaya Nah ini tujuan kita ngeringin buat apa sebenernya Satu mungkin bisa lebih bersih dan Kering itu tuh biar bikin caramelization Jadi kalo misalkan kita masak steak itu pinggirannya abu-abu nih The Tickers kan The Tickers Nah itu ntar gak terlalu apa ya Enak pas dimakan Karena gak ada crispnya Nah ini pas udah kering Kita baru bumbuin Nah ini bumbuinnya kita light aja Jadi Simple kita cuma pake garam sama black pepper doang Buat daging bagus Dan kalo misalkan aku ini gak pake sauce Jadi murni kita akan rasain daging wagyu ini Berarti kalo misalnya banyak yang menyajikan pake sauce tuh sebenernya Kurang direkomendasikan Sebenernya gak apa-apa juga Oh gak apa-apa juga Gak apa-apa banget Malah bagus buat yang dapet dagingnya kebetulan jelek gitu Oh jadi menutupi rasanya Betul Kalo misalkan kalian kebetulan dapet daging yang kurang bagus Boleh pake sauce tuh Boleh banget malah Aka pun juga gitu menciasatinya Nah ini kita bumbuinnya Atas bawah Jadi kalo bumbuin daging steak sebenernya Generous aja Jangan terlalu pelit Tapi ini karena pake garam dapur Harus pake garam apa emang mas? Ada namanya tuh sebenernya kosher salt Oke Jadi sea salt gitu Teksturnya lebih kasar dan lebih gede-gede gitu Jadi pas kita bumbuin itu gak cepet apa Ngeresep Ini kan kalo gini kan cepet meresep Kita gak tau nih garamnya dari seberapa banyak Oh oke Itu Tapi kalo bisa daging di supermarket Apakah bisa dibumbuin kayak gini juga atau Bisa Bisa ya Tapi tergantung ya supermarketnya Jualnya dagingnya apa Oke Tapi banyak kok yang jual daging wagyu Misalnya kayak daging yang kebanyakan kita tau Tender lain, sihir lain Nah itu Bisa kayak gini mas Bisa itu kan sebenernya Jenis potongannya kan Nah yang kita Apa Jenis dagingnya Iya jenis dagingnya Jadi misalkan Entah itu dagingnya impor atau lokal Oke Nah itu mampang gak ada rasa tuh Harus panaskah wajannya atau Sebenernya harus Panas Harus panas banget Agak ada asep-asepnya dikit lah Gak usah panas-panas Sebenernya penting udah panas dulu lah Lapan biasa bisa mas? Sebenernya bisa Tapi gak menghasilkan crusted yang bagus Nah crusted tadi Again itu tuh kulit dari dagingnya Yang aku bilang tadi caramelization Oke 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 Jadi dia coklat itu tuh Lebih apa ya Flavornya lebih Kena lagi Lebih nonjok Dan lebih ada Apa ya Kers-kersnya gitu loh Oh luarnya kayak agak garing Bukan crispy Tapi ya agak-agak garing sih Oke Dan dalamnya empuk Iya nih Kalo bisa masak steak tuh sebenernya ya mas Kan kalo ngomongin tingkatan kematangan nih mas Iya Nah itu sebenernya paling direkomendasikan tuh Tingkat kematangan yang apa Kalo menurut mas The meat guys Sebenernya kalo aku sih sukanya medium rare Oke Dan memang Commonnya itu kalo daging steak itu di luar medium rare Jadi masih merah sebenernya Merah cenderung ke pink Nah kalo pink itu sebenernya lebih ke medium sih kalo di luar Nah jadi kalo misalkan Aku medium Well Atau Well done lah itu Agak sayang gitu Kalo aku Tapi sebenernya balik lagi ke orang masing-masing sih Karena kan Gak tau ada yang Indonesia jarang gak sih yang suka agak rare gitu Ada Tapi Gak banyak sih Mungkin ya Yang bener-bener suka daging Oke Gitu Even ibuku aja sukanya Well done Kalo gak well done dia gak mau makan Kenapa mas Gak tau gak paham Takut sama merahnya itu Nah Kebanyakan gitu Takut Iya sih Sebenernya merahnya itu Itu bukan darah Jadi merahnya itu mayoglobin Nah itu adalah jus yang dihasilkan dalam dagingnya Gitu Gitu Jadi itu sebenernya bukan darah Makanya kita kalo makan itu masih ada merah-merahnya Itu gak apa banget Itu jus Oh oke Lebih enak lagi tuh Tapi belum pernah sih aku nyoba makan yang agak medium rare gitu Pasti selalu kayak ya Kebanyakan orang Indonesia Mungkin Well done Atau medium well lah ya Medium well bener bener Masih ada pink thingnya dikit gitu ya Bener Iya 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 Nah ini mungkin kita gak usah panas-panas banget Sebenernya ini harus high heat Apinya juga gede Cuman nih gak bandel nih Suka tiba-tiba nyala sendiri Nah ini Kita masukin Nah Pas masukin daging usahain suaranya harus kayak gitu tadi Sizzling gitu ya Yes Sizzling gitu Tuh Kalo enggak Itu sayang belum panas Dan nanti Gak bagus hasilnya Tadi pake olive oil atau apa mas? Olive oil Nah olive oil itu kan juga ada banyak jenisnya Ini pake yang extra light Jenisnya Oh Jadi smoke pointnya itu lebih tinggi Smoke pointnya itu apa ya Bahasa Indonesia itu titik didih mungkin ya Jadi bisa lebih cepat panas suhunya disini Oh oke 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 Tapi kalo misalnya pake minyak sayur biasa apakah bisa? Bisa aja sih Cuman mungkin Mungkin gak maksimal untuk panasnya ya Iya 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 Itu mungkin bisa mempengaruhi dari Again tuh crush itu sangat penting di dunia steak Crush coklatnya itu tuh Ini kita bisa intip-intip Tapi pernah gak sih mas gagal masak stick yang harganya lumayan pricey? Oh pernah Pernah banget Semahal apa dan kenapa gagalnya? Mungkin mahal itu di 400 ribu gagalnya karena masih belajar sih waktu itu Oke Dagingnya tipis Ini kalo daging tipis itu juga Ini tipis gak menurut mas? Ini tipis Oh gitu Jadi kalo tipis itu tuh ruang untuk menjadi pinknya tuh agak sulit Sulit Lebih apa ya Lebih Kecil dia Ini wanginya sumpah deh Nah Enak banget Kalo misalkan diperhatiin nih Ini kan dia coklat kan? Nah itu tuh caramelization Oh oke Keras Nah jadi semakin coklat itu semakin bagus dia Semakin enak juga flavornya Nah ini Ini berapa menit tipis kalau dagingnya? Ini nah aku tuh gak pernah kasih tau berapa menitnya Karena tergantung Ketebalan Ya bener ketebalan Suhu Ya kan? Bener-bener-bener apinya Gitu Tapi ini bisa dikategorikan steak sultan gak? Menurut mas Oh iya Ini steak sultan ini mahal banget kan tadi belinya kan? Iya sih Gue nyelit-nyelit mas Hahaha Ini dia termasuk steak sultan banget sih Karena Banget MBS 12 tuh Jujur Lumayan jarang banget orang yang masak Karena Satu memang Susah Susah Dan jarang Karena kan daging berkualitas baik itu tuh Rata-rata tuh jarang ditemuin di pasaran Ya kan? Setemuin nah satu lagi Apa? Juice nya itu dari si MBS 12 tuh Wah Enak banget juice Juice nya itu yang bikin gurih Lebar dan nendang Bikin kita terbang Waduh Bikin kita cinta steak Nah inilah Kenapa aku tuh cinta sama daging steak Oke Karena bagi daging yang berkualitas kayak gini ya Betul Berarti gak salah nih hari ini aku bawa steak mahal ke The Meat Guy nya Kalau misalnya aku yang masuknya udah jadi empal Hahaha Gak salah banget Nah Ini namanya teknik ngebusting Oke Jadi ini kita ngebusting With its own juice Jadi kita benar ngebusting pake juice nya sendiri Oh Nah ini juice nya keluar banyak ini Ini minyak campur juice Karena tadi marbling nya banyak banget kan Nah juice itu dihasilkan dari Serat lemak yang ada dalam daging Oh Nah ini kita busting lagi pake juice nya Biasanya kalo aku ngeliat di kolongkannya mas Jadi misalnya pake butter sama Apa sih mas? Doon itu? Time sama garlic Iya Itu kenapa gak dipakein itu mas? Karena sekarang aku ingin coba Ada rasa nih Kenikmatan dari daging nya sendiri Oh oke Ini kebetulan daging bagus banget Jadi rasanya original nya ya mas Iya Iya Bener Sip Udah segitu aja mas? Oke Sudah Nah Ini kan kalo misalkan diliat Haa Nah ini kan coklatnya merata kan Nah ini kita goals nya itu masak steak harus kayak gini Oh Karena kalo misalkan Yang abu-abu nih Ini kan masih ada Ini sebenernya ini masih agak abu-abu nih Nah karena ini agak kurang lama dimasak Nah kalo daging tipis kayak gini kan Kita gak mau kelamaan kan Pasti cepet mateng Nah makanya Aku juga saranin kalo misalkan masak steak mau pink dalamnya Luarnya tuh rapih coklatnya tuh agak tebel Oh Oh Biasanya tuh dia 3 cm lah 2,5 sampai 3 cm ke atas Itu bagus tuh Kebelannya ya? Iya Gitu Nah ini Kan kita abis Tadi kan Masak stress kan dagingnya kan Desear itu kan kita apa ya Kita Kayak tonjok-tonjok gitu kan Oke Stress dia sakit capek Kita resting namanya tekniknya Berapa lama tuh mas? Restingnya ini selama proses kita masak tadi Dan tadi masaknya mungkin kita sekitar 4 menit Nah kita resting 4 menit disini Oh tujuannya biar apa tuh mas? Jadi jus-jus yang dari dalam Dia tuh biar menyerap Biar ada waktu dia Oh Nyebar Karena tadi kan kita panasin Nah jusnya ini kan bekerja dong Nah kalo kita potong sekarang Itu dia langsung nguncret jusnya Langsung keluar Oh gitu Jadi sia-sia tuh kita masaknya Sebenernya Nah makanya kita kasih waktu dia istirahat Buat jusnya keserap dengan baik Dan setiap gigitan itu tuh pasti Bakal enak banget Jauh lebih enak Recah tapi Efeknya Gede kan Jadi kalo kayak gitu ini bakal My first time banget sih nyoba yang Ini pecah sih Pecah sih Ini potong ya Potong oke Wow Nah ini tuh jusnya dia Banyak banget tuh dia Ya kan Oh iya Nah kalo bagian rib eye Itu paling enak tuh bagian luarnya Bagian disini nih Pinggirnya gitu ya Ya ini kan mata nih Ini dalemnya Ini bagian luar nih namanya tuh yang tadi Nah bagian ini yang paling enak Jadi kita makannya sebenernya ada disini kesini Oke Gitu Jadi yang paling enak yang terakhir gitu ya Yes Ya kan Mana sih mas Oh iya Coba ya Nah ini sebelum diiniin Kayak Kak Viannya harus ini deh Apa tuh Harus atraksi dulu Nah disini harus atraksi nih Oh pake ala-ala ya Iya Salat begitu ya Ini bagiannya beda deh Langsung aja gitu ya Kan dipentukin kesini gak sih Atau langsung aja Nah langsung gitu ya Nah Nah Oke Nah terus Silahkan di Coba Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Ini aku potong Oke Kita coba bareng-bareng tuh mas Yuk Aku cobain yang lebih gede nih Masih panas tapi ngapa Masih panas tapi ngapa Masih panas tapi ngapa Masih panas tapi ngapa Masih itu oke Coba ya Benak banget sih Gue kan pernah deh mas makan steak kayak gini Ini Parah ya Mereka udah makan steak Begini nih reaksi ya Bingung mau ngomong apa gitu Ya ampun gurihnya tuh nempel ke langit-langit ke Kayak pak digigit kayak Serut Kecah gitu kan Itu efek dari daging wagyu Dan MBU12 Hmm Kayaknya kalo gue makan steak tuh Karena yang udah mateng gitu gak sih mas Yang kayak udah medium well Iya 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 Jadi gak ada sensasi-sensasi kayak Meletusnya gitu Tuh Ini kameramen mau nyamain Sini cuman Gak apa Cuman sini Masuk ke kamer aja Decor aja Tetap Ini kameramen pertama kita mas Kita suruh icipin Nih silahkan Daging Premium Wagyu MB12 Gila ini gak salah sih bawa kuas dimas Gila ini gak salah sih bawa kuas dimas Gila ini gak salah sih bawa kuas dimas Gila gila banget sih Wah ini parah sih Emang Se-enek yang ada di tiktok Kayak bener Kalo gue gila di tiktok tuh rasanya enggak enak banget Hmm Wah gila sih mas Wah gila deh mas Enak banget Hahaha Ketek makan daging yang enak tuh Seru gitu loh Kayak menari dalam mulut Hmm Semua badan tuh langsung bergetar Ah sorry Hmm sensasinya tuh kayak Wah Apalagi cewek Kalo cewek suka makan anak kan kayak Gitu Iya gak sih anak Iya Iya gak sih kalo makan anak kan kayak Hmm gitu Tapi sebagai penikmat Makanan yang awan memang Yang biasa makan daging biasa aja Ini kayak Makan banget Si Next level ya Kualitas dunia sih enak Oh gitu Yes Oh my god Stop stop Liatin nih judulnya dimasakin Daging kuas dunia sama Mas Dims Yes Wah gila Mantep Mantep banget Hahaha Wah gila Yang enak sih Yang biasa Mas Dims masuk juga kayak gini gak Dagingnya apa Ada favorit gak sih Mas Dims? Aku keseringan sebenernya masaknya itu Kalo gak MB7 MB5 sebenernya Hmm Si lewek ribai MB5 MB7 lah Tapi Aku kalo MB9 Keatas Itu biasanya aku siapin juga buat konten Youtube Hmm Jadi biar sekalian gitu Atau A5 A6 Itu spesial lagi tuh Itu Itu parah sih A6 Waduh Ini kita Kacau Mungkin abis kita makan itu Kita kayaknya berhenti syuting deh Kita lanjut makan deh Kayaknya deh Udah gak fokus soalnya abis itu Jadi gue udah main berhenti syuting Boleh gak sih? Hahaha Udah gak fokus gitu Iya 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 Tiin makan terus gitu Gila sih gede banget Padahal seasoningnya biasa banget loh Mas Kayaknya cuma garam Yes Black pepper Udah Udah Kalis oil selesai Jadi memang Rasa enaknya itu tuh Comes from the beef itself gitu Jadi udah ada pribadi sendiri dia Karakteristiknya tuh dia udah kuat Wagyu Oke Mungkin detikers kalo misalnya mau coba lagi pandemi ini kan Mungkin masih takut untuk makan di luar ya Mas ya Yes Mungkin bisa nyoba tadi Beli daging berkualitas Sekali-sekali lah ya Sekali-sekali lah Sekali-sekali lah Sebulan sekali juga oke lah ini Oke 500 doang sih Oh oke lah Ya lumayan sih Lumayan sih Masih saja kan MB berapa itu masaknya Hehehe Nah Nanti masaknya sesimpel itu Biar rasa dagingnya itu Keluar ya Mas Risa daging alamnya Yes Kalo gini udah Kita makan aja Kalo gitu selesai kita tutup kali ya Biar enak Dada-dada tiktok sampai jumpa di viral selanjutnya Thank you banget Mas Dim sudah ngobrol sama aku Thank you Kak Yanik Sudah masakin aku Wagyu MB12 yang enak banget Sumpah Jangan lupa follow tiktoknya Mas Dim sama Youtubenya ya Kalo gitu sampai di mana episode selanjutnya Dadah Thank you, bye Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you